Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim ketemu lagi dengan channel Kang Suruh channel yang membahas masalah pompa air ini ada pompa air jet pump jenisnya DAP Aqua saya ingin menjawab pertanyaan kemarin ada yang bertanya di kolom komentar saya bisa enggak pompa air atau dinamo diganti kapasitornya dengan ukuran yang besar atau yang lebih kecil kalau saya bilang bisa-bisa aja tetapi ada efeknya efeknya biasanya dinamanya akan panas terlalu besar juga panas terlalu kecil juga panas tapi untuk membuktikannya nanti kita lihat menggunakan ampermeter analog seperti ini juga saya siapkan tang amper jadi nanti ada dua alat yang untuk mendeteksi nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa sekarang langsung aja ini ada kapasitor ini ada 6 biji ini ada yang dari 8 mikro 10 mikro 12 mikro 14 mikro yang ini 16 yang ini 30 mikro nanti kita akan coba satu persatu hasilnya seperti apa kita singkirin dulu nanti saya akan coba satu persatu baik ya saya pasin dulu kameranya ke tang ampernya ke ampermeter analognya biar nanti biar kelihatan gambarnya saya perbesar dulu saya hidupkan dulu tang ampernya kita arahkan ke 20 amper ya nah kelihatan angkanya baik kita sekarang coba kita gunakan kapasitor yang 8 mikro ini 8 mikro ini baru ini baru semua ini saya siapkan ini bungkusnya nih baru semua ini bungkusnya baru semua nih saya pakai kapasitor yang masih baru biar agak akurat sekarang saya pasang yang 8 mikro hasilnya berapa amper nanti kita lihat ini kabelnya sudah saya siapkan kabel sambungannya biar mudah kita taruh kita colok lihat hasilnya 1,66 amper sama ini 1,66 amper sekarang kita matikan dengan menggunakan kapasitor 8 mikro itu kuat arus yang masuk 1,66 amper sekarang kita ganti yang lebih besar lagi sekarang kita gunakan yang lebih besar lagi ini ukurannya 10 mikro sekarang kita pasang sekarang kita colok kita lihat hasilnya berapa amper lihat hasilnya 1,53 amper kelihatan ya saya pasin dulu 1,53 kadang 54 amper ini kalau kita menggunakan kapasitor 10 mikro 10 mikro sekarang saya ganti ini bukan yang baru ini bekas saya kebetulan tidak ada yang baru 12 mikro sekarang saya pasang pakai 12 mikro perhatikan ya perhatikan ya saya colok dengan menggunakan 12 mikro lihat hasilnya 1,42 kadang 4,3 3,42 sekitar itu itu ampernya jadi kalau menggunakan 12 mikro hasilnya itu 1,42 1,43 amper sekarang kita ganti lagi yang lebih besar lagi menggunakan 14 mikro ini 14 mikro kita coba ini 14 mikro berapa ampernya lihat 1,39 1,40 1,39 pakai 14 mikro hasilnya 1,39 1,40 amper sekarang kita pakai yang 16 mikro oke kita coba ini 16 mikro ya lihat hasilnya 1,42 1,41 ini sudah jalan stabil 1,41 sama disini juga sama yang analog sama sekarang kita ganti lagi yang lebih besar lagi menggunakan 30 mikro hasilnya seperti apa ini 30 mikro ini 30 mikro ya kita lihat hasilnya 2,32 ampere 2,32 ini tinggi sekali ini yang 30 mikro oke ya jadi begitu masalah kapasitor saya menjawab pertanyaan beberapa orang yang kepentar bagaimana bisa atau enggak dinamu pompa air atau dinamu apapun diganti dengan kapasitor yang lebih besar atau yang lebih kecil tadi kita sudah lihat bareng-bareng ketika kita ganti dari yang lebih kecil ampere nya itu agak tinggi kemudian saya ganti ke 10 ampere nya itu menurun saya ganti ke 12 mikro ampere nya juga menurun lagi sampai ke 14 tadi juga menurun di angka 1,37 kalau enggak salah kemudian diganti dengan 16 mikro itu ampere nya naik lagi sampai ke yang 30 mikro itu sampai ampere nya itu 2,35 kalau enggak salah tadi jadi memang spek dinamu ini aslinya itu memang bawaan kapasitornya itu menggunakan 14 mikro jadi ini yang aslinya nah ini aslinya ini aslinya 14 mikro ini tadi saya ganti yang baru biasanya nilainya agak berkurang makanya saya ganti yang baru biar kelihatan aslinya ternyata memang ampere terendahnya di angka 14 mikro ini bawaan aslinya dinamu ini kenapa bisa naik dan turun ampere nya begini kapasitor ini fungsinya adalah dipasang di gulungan bantu di gulungan di dalam dinamu ini itu ada di dalam jet pump ini sebentar siapa sih di dalam jet pump ini di dalam dinamu ini itu ada 2 gulungan gulungan utama dan gulungan bantu gulungan utama tidak menggunakan kapasitor tapi gulungan bantu menggunakan kapasitor jadi semakin besar kapasitor yang dipasang pada lilitan bantu ini dipasang pada lilitan bantu itu semakin besar beban listrik yang melewati lilitan bantu jadi jelas ampere nya tambah naik kemudian kenapa pada saat diganti kapasitor yang kecil ampere nya pun naik pada saat diganti dengan kapasitor yang lebih kecil gulungan bantu itu kerjanya terlalu slow terlalu rendah tidak sesuai dengan standar aslinya jadi yang lebih berat lagi kerjanya adalah gulungan utama maka ampere nya akan naik jadi lebih bagus ketika penggantian kapasitor seperti ini itu gunakan yang sesuai aslinya ini contohnya 14 gunakan 14 jangan diperbesar jangan berkecil kalaupun tidak ada barangnya contohnya adanya 16 masih bisa lah karena ampere nya hanya naik sedikit jadi kalau kapasitornya diganti dengan yang lebih besar maka gulungan utama akan dilewati beban yang lebih besar dibanding aslinya tetapi kalau nilainya tidak terlalu besar tidak ada masalah paling dinamunya agak anget-anget sedikit begitu juga sebaliknya ketika kita mencari contohnya 14 tidak ada gunakan 12 pun tidak ada masalah ampere nya naik sedikit tidak begitu bermasalah banget pada dinamo ini tidak akan terlalu panas cuman kalau gantinya sampai 30 mikro seperti ini besar yang seperti ini besar ini otomatis dinamunya cepat panas efeknya akan cepat rasa dinamo ini cepat hang jadi gitu aja video kali ini jadi saya menjawab pertanyaan yang banyak yang bertanya bagaimana kalau dinamunya diganti kapasitor yang lebih besar apakah speed lebih kuat atau speed tetap atau apakah efeknya jadi yang mungkin misalnya ini dipakai dengan menggunakan beban pada saat air mengalir itu RPM dikena di 2000 contohnya karena kena beban mungkin dengan menggunakan kapasitor yang lebih besar mungkin RPM akan sedikit lebih tinggi tapi kebetulan saya tidak punya alat RPM tester saya tidak punya tes berapa RPM makanya saya tidak terangkan disini karena memang alat saya tidak punya saya kira itu aja video kali ini apabila nanti masih ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar insyaallah kalau ada waktu lengkang saya jawab saya kira itu aja terima kasih semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati